Wah, kali ini ada soal mengenai membaca hasil pengukuran jangka sorong. Gimana cara mengerjakannya? Yuk kita kerjakan sama-sama. Pada soal, kita mempunyai soal seperti berikut. Hitunglah hasil pengukuran jangka sorong berikut. Untuk mengerjakannya, yang pertama-tama kita lihat itu adalah angka 0 di skala nonius. Angka 0 di skala nonius. Kenapa? Karena kita mau melihat dia paling dekat ke siapa di skala utama. Jadi kita punya skala utama di atas, kita punya skala nonius di bawah. Paling dekat itu adalah dengan garis ini. Kakak gambarkan dengan garis ungu ini. Kita cari tahu ungu ini berapa. Kalau ini 15, ini 16, berarti satu garis kecil 0,1. Berarti kalau ini 15, di sini kakak punya 14,9, 14,8, dan 14,7. Berarti skala utamanya adalah 14,7. Kemudian kita akan lihat skala noniusnya atau yang di bawah. Apa yang dilihat, Kak? Yang dilihat adalah garis yang saling berhimpit. Berhimpit artinya apa? Coba kita lihat garis yang ini. Angka 4 di sini itu sehampir, ini tidak berhimpit dengan si 15,1. Tetapi hampir, masih ada jarak. Kita cari yang benar-benar segaris, maka kita lihat yang ini. Di sini segaris, kakak punya di sini 6, di sini 7. Maka untuk skala noniusnya kakak punya 7 selalu dibagi dengan 100. Berarti kakak punya 0,07. Kemudian kita jumlahkan, maka hasil pengukurannya adalah 14,77 cm. Ingat, untuk si jangka sorong selalu satuannya adalah cm. Kampang ya, selamat belajar.